Menurut carita sejarah lasem, karya Raden Panji Hamzah, Pangeran Teja Kusuma I merupakan salah satu keturunan darah Pangeran Santi Badra melalui garis keturunan Pangeran Santi Puspa yang menurunkan Pangeran Kusuma Badra kemudian menurunkan Pangeran Santi Wira lantas Pangeran Santi Wira menurunkan Pangeran Teja Kusuma I Pada tahun 1580 Masehi, Pangeran Teja Kusuma I mengubah Sabdo Badra Santi untuk dibuat guritan berupa syair atau tembang atau puisi bahasa Jawa atas perintah dari Kanjeng Sultan Pajang Karena Kanjeng Sultan Pajang juga memuji dan mengagungkan serat Sabdo Budro Santi kakawin peninggalan leluhurnya Pangeran Santi Badra Kanjeng Sultan Pajang merupakan keturunan dari Terah Putri Silastuti, Putri Pangeran Santi Badra nomor 2, yang kemudian dinikahi oleh Adi Pati Matahun, Bagus Tingkir Mas Karepet, Sultan Pajang masih cicit dari nenek buyutnya, Putri Silastuti. Pangeran Teja Kusuma I Pangeran Teja Kusuma I lantas diambil menantu oleh Sultan Pajang dan Dewi Sudha menjadi Adi Pati Lasem pada tahun 1585 Masehi Beliau kemudian menempati dalam Kadipaten Lasem yang baru berada di Bumi Sadita di sebelah utara jalan besar menghadap Mangidulwetan atau Tenggara Perempatan berhadap-hadapan dengan Alun-Alun Lasem Pangeran Teja Kusuma I lantas diambil menantu oleh Tenggara dan Dewi Sudha 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 Pada tahun 1588 Masehi, sebelah barat alun-alun lasem dibuatlah sebuah masjid dengan atap yang berpola teriratna dan puncak atapnya dihiasi dengan makuta praba. Di setiap tepi pelataran masjid ditanami pohon sawo kecik yang rapat sekali. Batang-batang pohonnya sampai saling bertemu, pelataran masjid jadi terlihat begitu teduh. Pangeran Teja Kusuma I Tinggi sekali laku tirakatnya, beliau sering sekali bertapa di putuk punggur, berada dalam semadi yang khusuk di gua pamulang, serta di kubur abu perabuan pangeran Santi Badra. Karena itulah pangeran Teja Kusuma I mendapat julukan sebagai Kiai Ageng Bunggur, yang ketika masih mudanya dulu, pangeran Teja Kusuma I juga mendapat nama dari ibunya dengan julukan Bagus Serimpet. Karena waktu kecilnya, beliau saat dituntun ibunya sering sekali ngirim peti atau merintangi dan gandul atau menaiki kaki ibunya. Demi menyebarkan agama Islam di Lasem, yang bisa rukun berdampingan dan diterima masyarakat, juga sesuai dengan paham kejawen kasunyatan, pangeran Teja Kusuma I lantas mendatangkan seorang guru atau ulama Islam yang ahli dalam ilmu ma'rifat dari Tuban bernama Syekh Maulana Sambua Samarkandi, yang juga masih terah darah atau keturunan dari Sunan Pualang dari Tuban pada tahun 1625 Masehi. Maulana Sambua begitu dekat dan taat pada pangeran Serimpet Teja Kusuma I, sebaliknya pangeran Teja Kusuma I juga begitu dekat dan mengasihi Syekh Maulana Sambua, sampai diambil mantu dan dijodohkan dengan putrinya dari istri selir. Pangeran Teja Kusuma I meninggal pada tahun 1632 Masehi pada umur 77 tahun, beliau dimakamkan di belakang Masjid Lasem, tepat berada di belakang pengimaman. Kiai Guru Syekh Maulana Sambua Semarkandi meninggal pada tahun 1653 Masehi pada umur 61 tahun dan dikubur di sebelah utara Serambi Masjid Lasem. Pangeran Teja Kusuma I kemudian menurunkan Pangeran Teja Kusuma II. Pangeran Teja Kusuma II menurunkan Raden Panji Aryo Adipati Teja Kusuma III. Raden Panji Aryo Adipati Teja Kusuma III menurunkan Raden Panji Aryo Adipati Teja Kusuma IV. Kemudian Teja Kusuma IV menurunkan Raden Panji Sasongko Teja Kusuma V. Raden Panji Sasongko Teja Kusuma V menurunkan Raden Panji Margono, Sang Pangeran Lasem yang tidak mau menjadi adipati dan lebih memilih menjadi petani dan pedagang yang kelak menjadi pahlawan Lasem yang memperjuangkan tanah airnya sampai titik darah penghabisan melawan VOC Belanda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!